Jumlah penduduk ASEAN yang mencapai 600 juta jiwa, 240 juta diantaranya berada di Indonesia. Jumlah itu berpotensi menimbulkan efek negatif berupa krisis pangan, konflik, keterpetasan lahan, dan kriminalitas. Pemerintah Indonesia melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencara Nasional atau BKKBN punya tanggung jawab untuk menekan angka kelahiran yang terus meningkat. Dalam rencana strategis BKKBN 2010-2014, angka kelahiran total secara nasional terus ditekan. Salah satu sasarannya ialah membuat angka kelahiran total berada di 2,36 anak per usia subur. Selain itu, Badan ini juga fokus pada sasaran mencapai angka penggunaan kontrasepsi sebesar 60,1%. Penggunaan kontrasepsi dinilai lebih efektif dalam menurunkan angka kelahiran. Untuk memberikan pemahaman tentang metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP seperti implan dan IUD perlu dilakukan. Upaya ini dibutuhkan agar pemerintah bisa mencapai kewajiban internasional pada Millennium Development Goals pada tahun 2015, yaitu menekan angka kelahiran dan kematian ibu melahirkan. Pemerintah lewat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN terus berbenah untuk menekan angka kelahiran. Ini dilakukan agar laju pertumbuhan penduduk tidak terus meningkat. Lalu seperti apa strategi BKKBN dalam mengurangi angka kelahiran? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami, Kepala BKKBN, As Fasli Jalal dan Pakar Demografi Universitas Indonesia, Soni Harmadi. Ya baik, selamat siang Pak Fasli, Pak Soni, terima kasih telah hadir bersama kami. Pak tadi kita sudah lihat sedikit berita ya, itu dikatakan ada rencana dari BKKBN itu yang menekan tingkat kelahiran di titik 2,36. Itu bagaimana sementara ini Pak hasilnya? Sesuai dengan target tidak? Jadi memang tingkat fertilitas total itu adalah rata-rata jumlah anak dari sebuah keluarga atau wanita yang berpasangan usia subur. Nah memang selama 10 tahun terakhir itu stagnan di 2,6 anak per keluarga. Padahal kita sudah berhasil dulu menurunkan dari 5,6 pada tahun 70-an terus turun dan ternyata selama 10 tahun terakhir ini tidak beranja. Nah karena itulah kita menghimpun semua kekuatan lintas sektor di pusat kemudian bicara dengan para gubernur, dengan para bupati wali kota dan kita baru saja menyelesaikan rapat kerja nasional untuk membahas apa yang bisa dilakukan sehingga sasaran rencana pembangunan jangka menengah 2010-2014 yang harusnya TFR itu turun menjadi 2,36 itu bisa dicampai. Karena hasil SDKI itu kan merefleksi kondisi tahun 2011 jadi masih ada 3 tahun program kita yang berjuang keras mudah-mudahan apa yang kita janjikan di akhir dari 2014 ini paling tidak kita dekati walaupun nampaknya cukup berat. Nah program-program apa saja itu Pak? Strategi apa saja yang disiapkan oleh BKKBN? Pertama memang kita menyasar anak-anak muda dan remaja ya karena mereka lah yang paling tahu menentukan kapan usia perkawinan mereka yang matang, yang siap, fisik, biologis, psikis, psikologis maupun sosial ekonomis. Jadi karena itu kita menjangkau mereka di sekolah-sekolah, terutama SMA, SMK, dan merasa alia. Jumlahnya saat ini siswa itu sekitar 9 juta berada di 30 ribu sekolah. Nah secara bertahap kita latih kader-kader di sana menjadi pendidik sebaya dan sebagian menjadi konselor sebaya, jadi peer educator dan peer counselor supaya dia bisa menjelaskan pentingnya pematangan usia perkawinan, pentingnya kesehatan reproduksi, bagaimana mencegah dari HIV, AIDS, dan narkoba. Itu menjadi paket yang dimasukkan ke dalam pusat-pusat informasi dan konseling. Nah kita di tingkat SMA itu dengan SMK dan merasa alia itu sudah ada sekitar 9 ribu. Dari 3.200 kampus yang melayani 6 juta mahasiswa, kita sudah punya 409. Jadi kita bertahap akan menjangkau mudah-mudahan nanti 3.200 kampus negeri dan swasta. Jadi strategi pertama itu menyiapkan anak muda sumber daya manusia ya? Betul, supaya dia paham benar bagaimana merencanakan berkeluarga, kapan harus menikah, kapan harus punya anak, dan itu sesuai dengan kesiapan sehingga betul-betul anak yang dilainkan nanti berkualitas. Yang kedua kita menyiapkan calon pengantin. Ada sekitar 2,3 juta calon pengantin di Indonesia, kadang-kadang bisa naik sampai 2,5 juta. Jadi kita bekerjasama dengan Kementerian Agama, dengan BP4, ini adalah sebuah LSM yang menyiapkan calon pengantin agar calon-calon pengantin yang muda ini paham benar. Walaupun dia sudah memutuskan menikah, berapapun umur yang saat ini sudah dia pilih, tapi dia mengerti benar kapan umur terbaik untuk hamil dan melahirkan anak. Dan apa yang dijaga supaya keluarganya utuh, jangan sampai terjadi perceraian, dan perhatian kepada anak pada saat mereka memutuskan akan hamil dan punya anak, itu kita dampingi dengan pengasuhan yang baik. Jadi masih seputar edukasi ya Pak? Edukasi dan kemudian yang ketiganya adalah... Ditahan dulu sebentar Pak, strateginya. Sekitar ke Pasoni dan Pasoni, ini kan beberapa strategi berhubungan dengan edukasi sumber daya manusia ya? Nah, tapi laju pendidikan, maksud saya laju pertumbuhan penduduk sendiri kita ini bagaimana 5 tahun terakhir ini Pak Soni? Ya, khususnya 10 tahun terakhir saja sudah stagnan, berarti kalau dalam 5 tahun terakhir sudah sangat stagnan juga ya. Tidak turun angka kelahiran seperti diungkapkan Pak Fazli, 2,6 anak perempuan secara rata-rata. Padahal target kita itu harusnya kita sudah mulai masuk ke angka 2,1 atau replacement level. Bahkan jumlah anak itu 2 dalam keluarga itu artinya bahwa dia 2 anak menggantikan 2 orang tuanya. Oke. Secara sederhana seperti itu. Kalau dia lebih besar dari 2, berarti kan ada surplus, sehingga penduduk terus bertambah. Dan kita sekarang sedang mengalami yang namanya population momentum. Apa itu Pak? Dijelaskan. Nah, population momentum itu karena penduduk usia reproduksi, usia suburnya ini besar jumlahnya, maka angka kelahirannya juga menjadi sangat besar. Oke. Ya, karena jumlahnya besar pasti melahirkannya juga besar. Walaupun punya anak 2 tetapi jumlahnya besar dan ini masih menjadi PR. Sehingga PR dari pemerintah tadi bagaimana mengelola angka kelahiran melalui berbagai instrumen. Salah satu instrumen yang paling penting juga adalah menunda usia perkawinan. Dan usia perkawinan bisa ditunda kalau pendidikan. Yang berkaitan dengan strategi yang disebutkan Pak Fasli tadi. Tapi ditahan sebentar. Kita akan membahasnya lebih lanjut setelah Jedha Pariwara ya. Baik, pemerintah jangan kemana-mana. Jurnal Siang akan kembali setelah Jedha Pariwara berikut ini. Terima kasih pemerintah Anda masih di Dialog Jurnal Siang. Dan masih bersama Kepala BKKBN Fasli Jalal. Serta Pakar Demografi Universitas Indonesia, Pak Soni Harmadi. Ya, Pak Pak. Kita akan menyaksikan grafis di sini. Di mana kita bisa baca nih ada bertambahnya jumlah penduduk Indonesia menjadi 250 juta jiwa. Kebaca Pak? Ya. Dan juga pertumbuhan penduduk 1,49 persen per tahun. Ya, ini terkait dengan yang Pak Soni tadi bilang ya. Ada population momentum. Ini tahun 2012. Itu meningkat. 2013 meningkat ke 250 juta. Padahal sebelumnya saya sempat membaca gitu ya. Dari BPS itu diperkiraan 2012. Meningkatnya juga 250 juta. Berarti ada benar tanda-tanda ke arah population momentum itu ya, Pak Soni. Jadi, kalau di tahun 2014 akan mencapai angka 252-253 juta sesuai dengan proyeksinya Pak Penas. Tapi, saya koreksi sedikit, laju pertumbuhan penduduk kemarin sudah dikoreksi oleh BPS menjadi 1,52 persen. 1,52 persen ya. Jadi, memang sekarang jumlah penduduk kita besar dan harus diakui. Lebih tinggi justru. Setelah dikoreksi. Itu harus diakui. Sehingga program pengendalian kelahiran menjadi sangat penting. Di negara manapun juga ketika perekonomiannya belum terlalu maju. Seperti Amerika Serikat, mereka tidak terlalu penting. Karena mereka sudah maju secara ekonomi. Karena kalau maju secara ekonomi, penduduknya sudah sadar untuk memiliki jumlah anak yang lebih sedikit. Jadi, ketika perekonomian kita masih berkembang, maka dibutuhkan yang namanya rekayasa demografi. Demographic engineering melalui program keluarga berencana. Tapi bisa dikatakan tidak, Pak, bahwa sudah ada ledakan populasi di Indonesia? Ya, ada yang bilang ledakan penduduk, ada yang tidak suka dengan istilah ledakan penduduk. Makanya disebut population momentum. Momentum itu kan bergerak terus karena penduduknya sudah besar. Artinya mirip ya, cuman menyebutkannya berbeda. Ya, mungkin seperti itu. Nah, kalau Pak Fasli gimana nih, Pak? Ya, memang kita mengakui kalau kita lihat hasil sensus 1990 ke 2000, itu sebenarnya raju pertambahan penduduk per tahun kita kan sudah turun menjadi 1,45%. Karena itu juga kita menarikkan di dalam RPJMN kita akan diturunkan lagi menjadi sekitar 1,27%. Oke. Tapi ternyata waktu dikonfirmasi oleh sensus tahun 2010, berarti dari 2000 ke 2010, rata-rata pertumbuhan penduduk kita per tahun itu naik. Yang tadi mulanya dikatakan 1,49%, naik dari 1,5%, tapi tadi Mas Soni mengatakan itu sudah dikoreksi lagi oleh BPS, jadi 1,52%. Jadi berarti yang harusnya turun terus sekarang sudah mulai menaik. Dan ini yang agak mencemaskan kita. Pada kita mentargetkan pada tahun 2035 nanti laju pertumbuhan penduduk itu mendekati 0,5%. Dan ini dimungkinkan kalau rata-rata jumlah anak dari perempuan berpasangan usia subuh 15-49 tahun itu sekitar 2 atau 2,1%. Yang saat ini masih stagnan di 2,6%. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa kita harus kerja keras. Kalau tidak nanti momentum demografi ini pasti akan menaikkan jumlah penduduk di atas dari asumsi dan perkiraan-perkiraan kita. Dan itu tidak akan terbebani oleh daya dukung lingkungan, kesediaan pangan, air bersih, energi, perumahan, kemudian pengendalian kemiskinan ya, pengentasan kemiskinan termasuk juga bagaimana kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi banyak sekali dampaknya nanti. Oke, baik. Mas Ony, ini kan ada yang dikatakan tadi populasi momentum. Ini sebenarnya tanggung jawab siapa? Sehingga kok bisa terjadi populasi momentum-nya? Jadi itu di alami Indonesia dan Indonesia harus sadar sebagai negara dengan berpenduduk terbesar keempat di dunia. Bayangkan dulu kita dari tahun 90 ke tahun 2000, rata-rata laju pertumbuhan penduduk itu sudah 1,45%. Sekarang malah menjadi 1,52%. Mengembalikan ke 1,45% pun butuh biaya luar biasa. Dan kerja keras ya? Dan kerja keras. Jadi, kalau tidak ingin disebut kegagalan, mengembalikan ke kondisi semula seperti 90 tahun 2000 saja, kita butuh biaya yang luar biasa. Oke. Banyak. Dan kemudian juga, memang program keluarga berencana dalam beberapa tahun terakhir mengendur ya. Sejak tahun 2001 ketika autonomi daerah diberlakukan, urusan ini menjadi urusan daerah. Jadi bisa dikatakan keluarga berencana salah satu solusi begitu? Ya, jelas. Ya, dari dulu memang salah satu solusi utama di dalam pengendalian kelahiran. Dan dengan jumlah penduduk yang besar, jumlah penduduk usia subur yang besar, KB menjadi pilihan pertama. Baik. Kita harus break lagi. Bapak, saya akan menanyakan mengenai keluarga berencana untuk menjadi solusi nantinya ya Pak ya? Baik, pemirsa. Berita 1 akan kembali dengan Jurnal Sian dengan dialog yang sama setelah jeda pariwara berikut ini. Baik, kita langsung saja Pak Vasri. Ini bagaimana solusi keluarga berencana dalam menekan laju pertumbuhan di Indonesia? Ya, jadi kalau kita lihat sasaran kita kan ada sekitar 45 juta pasangan usia subur di Indonesia. Jadi kalau untuk berbagai metode, kita ingin menjangkau sekitar 65% dari mereka berkambi. Oke. Nah, saat ini baru sekitar 60-an lebih sedikit. Jadi masih ada 4% yang harus kita kejar dalam waktu yang tersisa satu tahun ini. Nah, karena itu upaya kita adalah pertama memastikan setiap yang mau berkambi yang namanya unmet need itu jangan ada hambatan. Mereka sudah mau dan jumlahnya 13% dari total pus itu sudah ingin berkambi tapi belum terjangkau. Karena biaya, karena tenaga nggak ada, kemudian karena jarak, atau juga berbagai kesulitan yang lain. Nah, kita bertekad memenjiakan alat kontrasepsi gratis, melatih bidan-bidan desa, dokter psikasmas, dokter praktek swasta, dan menggabungkan dengan sistem jaminan kesehatan nasional. Sehingga kalau mereka dilayani itu tidak ada hambatan karena biaya maupun karena keterisian alat kontrasepsi. Itu yang pertama, bagi yang sudah mau berkabih. Yang kedua adalah bagaimana KB yang sudah ada ini, keluarga-keluarga yang sudah berkabih, kita upayakan supaya mereka memilih jangka panjang, metode kontrasepsi jangka panjang. Karena apa? Lebih efektif, lebih aman, dan lebih rendah putus pakaiannya. Antara lain itu adalah spiral atau IUD, kemudian implant, kemudian metode operasi baik untuk pria dan wanita. Ini kita genjok terus ini. Pak, tapi ada penggunaan KB di kota dan di daerah sendiri kan berbeda-beda ini. Masalahnya dan kendalanya juga pasti berbeda begitu Pak? Ya, di kota umumnya mereka kan dapat informasi lebih baik dan mereka sudah lebih cenderung untuk memakai kontrasepsi jangka panjang asal tadi. Mudah mereka akses, tidak ada hambatan biaya, dan juga relatif aman, jangan sampai ada efek something. Kalau di desa memang kadang-kadang ketersediaan pelayanan itu seperti bidan, itu belum bisa memberikan pelayanan kontrasepsi jangka panjang. Misalnya dalam konteks misalnya operasi pria dan wanita. Jadi dia banyak injeksi, itu terbanyak di bidan-bidan itu, kemudian pil, baru kita dorong sekarang selain dari yang dua itu, maka mereka endaknya juga menganjurkan agar melayani dan menganjurkan agar spiral dan implan juga ditingkatkan. Itu bedanya antara desa dan kota. Ya, baik. Kalau Pak Soni, sebenarnya dari pantauan Anda, apa sih kendala keluarga berencana di lima tahun terakhir ini? Anda sempat katakan ada penurunan mengenai keluarga berencana? Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan BKKBN adalah kebutuhan alat dan obat kontrasepsi. Karena komposisi kebutuhan jenis alat dan obat kontrasepsi di setiap daerah tidak sama. Jadi bagaimana kita bisa mengintervensi sesuai permintaan. Kalau kita paksakan sesuai supply, dari sisi supply, akibatnya banyak yang unmeted seperti kata Pak Fasli tadi. Itu dilakukan survei ada tidak Pak? Mengenai kebutuhan di daerah tertentu kan berbeda-beda. Kita kan memang berdasarkan pertama tadi perkiraan permintaan masyarakat. Itu berdasarkan data-data yang baik, data survei yang dilakukan oleh pihak independen. Kan komposisi. Jadi sudah dilakukan survei mengenai itu? Itu kita pakai. Tetapi itu kan juga belum mencerminkan kondisi di bawah kabupaten. Malah di kabupaten pun kadang-kadang belum tertangkap oleh survei ini. Nah di sini kadang-kadang tidak matchnya antara komposisi alat kontrasepsi yang disediakan dengan minat dan kebutuhan dari calon yang akan berkabir itu. Kalau Mas Onis, tersalurkan tidak di daerah-daerah yang Anda katakan berbeda-beda? Sudah tersalurkan belum hasil survei ini? Ada beberapa yang belum memang. Di lapangan itu contohnya begini. Meskipun sama-sama butuh suntik, tetapi masyarakat itu ternyata lebih nyaman menggunakan suntikan untuk satu bulan. Sedangkan yang tersedia adalah suntikan untuk periode tiga bulan. Jadi orang kalau disuntik satu kali, perempuan disuntik satu kali, seorang ibu, kemudian kadang-kadang untuk periode tiga bulan itu dia tidak menstruasi. Akibatnya dia khawatir apakah dirinya hamil atau tidak. Makanya pemenuhan kebutuhan kontrasepsi seperti ini dengan mengidentifikasi permintaan di lapangan menjadi sangat penting. Terus kemudian juga yang kedua masalah penggerakan. Kalau berdasarkan survei demografi kesehatan Indonesia tahun 2012, ternyata jumlah anak yang diinginkan memang 2,6 anak berperempuan. Sedangkan tadi angka kelahiran total berperempuan juga 2,6 anak. Artinya memang persepsinya masyarakat masih ingin punya anak sebesar itu. Sehingga penggerakan menjadi sangat penting. Tetapi penggerakan yang harus dilakukan betul-betul penggerakan yang efektif. Karena kita tentunya Pak Fasli juga mengalami kesulitan karena jumlah PLKB. Kita pernah 55 ribu di zaman dulu dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit. Tapi sekarang PLKB sudah turun di bawah 30 ribu dengan jumlah penduduk yang lebih banyak. Dan PLKB dibiayai oleh pemerintah daerah. Sehingga ini menjadi sangat sulit. Banyak sekali mereka walaupun dibiayai oleh pemerintah daerah juga tidak memiliki biaya transport untuk satu PLKB, petugas lapangan atau penyuluh lapangan KB itu harus melayani 6-7 desa. Dan ini sangat tidak efektif ketika jumlah penduduk desanya banyak. Baik, kita judah dulu Bapak. Kita lanjutkan di lognya setelah judah berikut ini. Baik Pak, kita langsung tanggapan Bapak mengenai kendala itu dan juga mungkin solusinya secara singkat. Jadi betul, pertama memang kita harus cukupi alat kontrasepsi itu tersedia pada waktu dengan komposisi di manapun di seluruh Indonesia. Dan itu tanggung jawab BKKBN. Yang kedua, kita harus memastikan penggerakan tadi terlepas dari kurangnya PLKB, kita punya bidan, kita punya yang lain-lain. Jadi Pemda dan bersama kita harus mengupayakan agar penggerakan itu dilakukan oleh banyak pihak. Sehingga yang tadi merasa 2,6 anak itu sebagai kebutuhan, mudah-mudahan akhirnya merasa bahwa 2 itu cukup. Nah, yang ketiga, tentu memastikan orang-orang terlatih dan bidan dokter tersedia di tempat di mana masyarakat membutuhkan, sehingga unmetening dikurangi. Dan terakhir, bagaimana kita memaksimalkan peluang yang diberikan oleh jaminan kesehatan nasional, sehingga mereka yang dilayani itu alat kontrasepsi-nya gratis, pelayanannya juga dibiayai oleh negara. Jadi mudah-mudahan dia bisa mendapatkan pelayanan KB yang lebih bermutu, sesuai dengan yang dia minati, dan efektif. Insya Allah. Baik. Mas Zuri, jadi kesimpulan Anda mengenai KB ini, seberapa penting sih sebenarnya untuk menekan laju pertumbuhan? Sudah pasti, semua pihak harus menyadari itu, dan kita harus mendukung KB sebagai sebuah gerakan nasional. Karena bagaimanapun juga, tanpa program KB, masalah kependudukan yang lainnya akan ikut. Dan juga sekarang, kita harus sadari bahwa masyarakat lebih pintar, pendidikannya lebih baik, sehingga kualiti kontraseptif, kontrasepsi yang berkualitas itu menjadi sangat penting. Baik. Jadi edukasi dan keluarga berencana sangat penting ya untuk menekan laju pertumbuhan di Indonesia. Baik, terima kasih kehadirannya Pak Fazli dan juga Pak Soni. Terima kasih.